Intro Sidang pengujian Undang-Undang Tindak Pidara Korupsi yang mengatur pasal jabatan Hakim Adhok Pengadilan Tipikor kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Rusman Anggota Komisi 3 DPR Andi Riorides Pajalangi yang mewakili DPR dalam perkara ini menjelaskan Hakim Adhok adalah Hakim yang bertugas sementara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehakiman menurut DPR, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji ini tidak mengatur peradilan Adhok melainkan Hakim Adhok pada peradilan khusus yang bersifat sementara sehingga tidak berpengaruh kepada kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka DPR mengatakan, jika tidak ada pengatur pembatasan masa jabatan Hakim Adhok justru menimbulkan ketidakpastian hukum kapan masa jabatan Hakim Adhok berakhir lebih lanjut DPR menjelaskan periodisasi Hakim Adhok tidak akan mengganggu independensi karena ada ketentuan yang melarang campur tangan pihak luar yang dapat mengganggu kekuasaan kehakiman sementara staf alih kemenkum bidang yang hubungan antar lembaga Dahana Putra mewakili presiden dalam perkara ini mengatakan Hakim Karir dan Hakim Adhok memiliki kedudukan yang sama dalam penyelesaian tindak pidana korupsi terhadap keterangan itu Hakim Kostusi Enin Durbaningsi menanyakan bagaimana sinkronisasi pada saat pembahasan antara Undang-Undang Kehakiman dengan Undang-Undang Tipikor karena ketika Undang-Undang Tipikor disahkan belum ada definisi Hakim Adhok dalam Undang-Undang Kehakiman yang dibuah kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Tipikor Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!